Intro Sobat peternak mari kita melanjutkan menjawab komentar atau pertanyaan dari sobat semua Kali ini yang pertama datangnya dari Sobat Teddy di Solo, Jawa Tengah Demikian ada dua komentar atau pertanyaan yang beliau sampaikan Pak ini babi kami hidungnya keluar darah Penyakit apakah ini pak? Maaf Yang kedua beliau bertanya Apa itu grajen kayu om? Ya Sobat peternak terutama Sobat Teddy di Solo Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Youtube Indomore ini Perihal penyakit babi dari hidungnya keluar darah Sobat peternak seperti ini video yang dikirim oleh Sobat Teddy ini Cukup banyak darahnya Yang sudah jelas Sobat Teddy dan Sobat peternak Penyakit ini sangat berbahaya Kalau darah terus menerus keluar cairan tubuh hilang Babi ya hanya menanti waktu saja Untuk dia mati Belum pernah terjadi di peternakan kami Penyakit seperti ini Kita bertanya Ini penyakit apa seperti yang disampaikan oleh Sobat Teddy tadi Pasti ya banyak dugaannya Bisa saja Babi ini sedang Menerita penyakit Apa Pneumonia ganas Bisa Atau juga ya penyakit-penyakit lain Yang memang cukup ganas Tetap bisa juga Babi ini sedang mengalami keracunan Kita bisa Ini tidak bisa pastikan Sobat Teddy Yang paling penting sekarang Kita berusaha untuk menolong segera babi ini Cara pertolongan pertama ya Kalau babi ini masih bisa makan Segera diberikan cairan gula Cairan gula kental Selanjutnya ya Kalau dia tidak bisa makan sama sekali Cairan gula tersebut kita infus Dipaksakan diberikan pada ternak babi Bagaimana cara menginfus babi sebesar ini Ya silahkan cari video Di Youtube Indomore ini Nonton ulang-ulang Pasti kita bisa lakukan Yang kedua Setelah diberikan cairan gula Cairan gula tersebut Kita buat lagi Dicampur dengan susu Dicampur dengan telur Dicampur dengan madu Diberikan kepada ternak Babi yang sedang sakit tersebut Selanjutnya sobat Teddy Suntik babi tersebut dengan vitamin Coba gunakan vitamin Multivitamin Ada eplex Lalu yang terakhir Sobat Teddy Cari Antibiotik Antibiotik yang bisa Mematikan semua penyakit Pada saluran pernafasan Atau saluran pencernaan Baca baik-baik labelnya Sebelum digunakan Kemudian dosisnya Disesuaikan dengan petunjuk saja Minimal Kalau mau lebih jual sedikit Ya tidak apa-apa Karena memang sakitnya cukup parah Ya Yang ketiga Sobat Teddy yang baik hati Kalau Sakitnya karena Keracunan Ya ini memang sulit sudah Nah keracun itu Kita juga bertanya Racun karena apa Kami menduga Sobat Teddy yang baik hati Di kota-kota besar saat ini Bahkan babi Sebagian Besarnya Terutama untuk Peternakan Rumahan Diambil dari Limbah warung Atau diambil dari Tempat Penampungan sampah TPA Nah ini berbahaya Kalau yang kita ambil itu Kebetulan mengandung racun ya Pasti Ternak Babi kita Ya bisa seperti ini Atau Pakan yang kita ambil tersebut Sudah Dipenuhi Dengan kuman penyakit ya Juga berbahaya Bagi Ternak babi yang kita pelihara Kami sarankan Sobat Teddy Kalau memang benar Setiap hari Babi yang dipelihara ini Menggunakan Pakan Dari Limbah warung Limbah Rumah Makan Atau dari Tempat Penampungan sampah Sebaiknya Sebelum diberikan kepada Ternak Diolah terlebih dahulu Dengan cara Dimasak Tetapi ya Atau di fermentasi Tetapi ya Pengolahan Ini Tidak bisa menjamin 100% juga Karena Kalau Pakan dimasak Atau di fermentasi Yang sudah pasti Kuman penyakitnya Bisa mati Racun Yang Bukan merupakan Bahan kimia Ya bisa hilang Tetapi Kalau racunnya Berupa logam Nah ini sulit Tidak akan hilang Nah akan terus nanti Bisa Membuat Ternak Babi yang kita pelihara Menjadi korban Ya mungkin Betul-betul Selektif lah Kalau mau Menggunakan Pakan Dari Limbah warung Atau Dari Tempat Pembuangan Sampah Begitu ya Sobat Dedi Solusi yang Bisa kami Tawarkan Agar ke depan Jangan terjadi Lagi hal yang sama Dan juga Babi yang Sekarang sedang Berdara-dara Tersebut Segera Sembuh Lalu Pertanyaan yang berikut Dari Sobat Dedi ini Apa itu Gerajen kayu Om Sobat Dedi Gerajen Gerajen itu Sebenarnya Kami tidak pernah Menyebut kata Seperti ini Mungkin Kata ini ya Kata Yang diterjemahkan Sendiri oleh Sobat Dedi Dan mungkin Maksudnya Gergaji Gergaji Jadi kami Biasa menggunakan Kata gergaji Kayu Serbuk Gergaji Serbuk Gergaji itu Yang ada di Bengkel-bengkel Mebler itu Sobat Dedi Serbuknya Kita bisa Ambel Untuk dijadikan Sebagai Alas Kandang Kandang Dengan alas Serbuk Gergaji Seperti itu Biasa kami Sebutkan Namanya Kandang SBO Lantainya Karena lantainya Bukan tanah Bukan semen Bukan Dek kayu Tetapi berupa SBO Sampah Bahan organik Salah satu bahannya Ya serbuk Gergaji Begitu ya Sobat Dedi Yang bisa kami Jelaskan Lalu Berikut lagi Sobat Peternak Pertanyaan Atau komentar Dari Sobat Riki Fernandes Beliau Berada di Mau Mere Flores NTT Salah satu Kabupaten Di tengah-tengah Pulau Flores Agak ketimur Kabupaten Sika Namanya Ibu kotanya Mau Mere Pertanyaan Dari Sobat Riki Demikian Kalau untuk Fermentasi Kira-kira Bahan-bahan Apa saja Yang digunakan Dan cara Pembuatannya Bagaimana Sobat Riki Yang baik hati Sudah banyak Video yang berhubungan Dengan pakan Fermentasi Yang sudah Kami tayangkan Di Youtube Indomore ini Kami selalu Tegaskan Bahan organik Apa saja Yang ada Di muka bumi Ini Kita bisa Ambil Kita bisa Cacah Halus Lalu Dibuat Menjadi Pakan Fermentasi Misalnya Kita bisa Menggunakan Daun Karino Yang ada Di Sika Yaitu Daun Balak Balak Kacida Secara Nasional Disebut Balak Kacida Di Mamer Sana Sika Disebut Daun Karino Kita bisa Olah Menjadi Pakan Ternak Dengan Cara Fermentasi Atau Atau Daun Gamal Kita bisa Olah Menjadi Pakan Ternak Atau Daun Jati Daun Mahoni Daun Pisang Daun Beluntas Rumput Rumput Liar Yang Kita Tidak Tahu Namanya Limbah Dapur Batang Pisang Yang Sudah Biasa Limbah Warung Apa Limbah Dari Rumah Potong Hewan Limbah Dari Fabrik Tempe Tahu Dan Lain Sebagainya Terserah Singkat Kata Itu Bahan Organik Apa Saja Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kita Bisa Olah Menjadi Pakan Ternak Asalkan Dicaca Sehalus Mungkin Makin Halus Ya Makin Bagus Kemudian Sobat Ricky Dalam Membuat Fermentasi Pakan Harus Tahu Persis Prinsip Cara Membuat Itu Gampang Apabila Prinsip Prinsip Kita Tahu Itu Namanya Ilmu Tapi Biasanya Orang Mau To the Point Mau Untuk Langsung Cara Membuatnya Padahal Cara Membuat Itu Bisa Bervariasi Sangat Tergantung Pada Ini Inovasi Kita Masing-masing Nanti Kalau Kita Mengerti Prinsip Tahu Prinsip Jadi Tolong Sobat Ricky Kami Tidak Menjelaskan Lagi Cara Membuatnya Kami Menjelaskan Prinsip Supaya Nanti Memudahkan Sobat Ricky Untuk Membuat Pakan Fermentasi Di Tempatnya Sobat Ricky Yang Pertama Prinsip Kalau Membuat Pakan Fermentasi Bahan Yang Kita Gunakan Harus Dicacah Halus Makin Halus Makin Bagus Menggunakan Batang Pisang Harus Dicacah Halus Jangan Kasar Kasar Besar Besar Atau Menggunakan Daun Ubi Harus Dicacah Halus Menggunakan Daun Gamal Dicacah Halus Itu Prinsip Satu Sobat Ricky Tolong Cacah Halus Halus Sehalus Mungkin Prinsip Yang Kedua Harus Hafal Betul Ini Sobat Ini Ilmu Memang Membosankan Mengantuk Tetapi Kalau kita Sudah Menguasai Ilmu Gampang Kita Melakukan Sesuatu Di Lapangan Prinsip Yang Kedua Perbandingan Perbandingan Bahan Pakan Antara Yang Berkarbohidrat Dan Yang Bukan Berkarbohidrat Harus Yang Berkarbohidrat Lebih Banyak Dari Yang Bukan Karbohidrat Yang Karbohidrat Seperti Apa Contohnya Contohnya Dedak Jagung Polar Gandum Sagu Dan Sebagainya Nah Itu Bahan Berkarbohidrat Sedangkan Yang Non Karbohidrat Berupa Misalnya Batang Pisang Daun Gamal Daun Beluntas Ya Daun Apa Sajalah Nah Itu Bukan Karbohidrat Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Fermentasi Batang Pisang Dan Dedak Itu Artinya Dedaknya Harus Lebih Banyak Dari Batang Pisang Tidak Boleh Dibuat Terbalik Ini Pakan Babi Kalau Pakan Sapi Terbalik Bisa Batang Pisang Lebih Banyak Daripada Dedak Kalau Pakan Babi Batang Pisang Harus Sedikit Dedak Harus Banyak Kemudian Kalau misalnya Kita mau Campur Jagung Tepung Ikan Dedak Dan Batang Pisang Ya Tetap Jagung Tepung Jagung Dedak Harus Lebih Banyak Daripada Tepung Ikan Dan Batang Pisang Jadi Urutannya Nanti Kalau Kita Campur Sobat Ricky Fernandez Jagung Lebih Banyak Urutan Berikut Dedak Urutan Berikut Tepung Ikan Urutan Terakhir Baru Batang Pisang Tidak Boleh Terbalik Pasti Hasilnya Bagus Sangat Bergisi Itu Prinsip Yang Kedua Prinsip Yang Ketiga Sobat Ricky Pastikan Kita Menggunakan Gula Itu Terserah Mau Gula Pasir Silahkan Gula Lokal Apa Sajalah Silahkan Gula Ini Sangat Penting Nanti Untuk Kita Masuk Pada Prinsip Yang Keempat Pasti Menggunakan Probiotik Tertentu Gula Berfungsi Untuk Mengaktifkan Probiotik Probiotik Itu Apa Sobat Ricky Salah Satu Merit Yang Sekarang Sudah Biasa Dipakai Lepeternak Namanya Nutrina Jamuk Khusus Seban Seperti Yang Ada Pada Video Yang Sedang Berjalan Di Youtube Ini Sekarang Ini Botol Botol Nutrina Pasti Menggunakan Probiotik Seperti Dosis Dosisnya Terserah Apakah Satu tutupan Dua tutupan Satu botol Satu liter Dan Seterusnya Bebas Prinsip Yang Berikut Lagi Sobat Ricky Pasti Menggunakan Air Air Ini Bermanfaat Untuk Melarutkan Gula Sekaligus Mencampur Probiotik Tadi Hingga Merata Lalu Setelah Semua Bahan Kita Sudah Siapkan Ya Kita Pasti Campur Merata Jadi Satu Kesatuan Lalu Mas Kita Masuk Ke Prinsip Yang Paling Terakhir Pasti Menggunakan Vada Untuk Proses Fermentasi Dan Vada Tersebut Harus Benar-benar Vada Yang Memastikan Tidak Boleh Ada Udara Tidak Boleh Ada Oksigen Yang Masuk Bisa Ditutup Rapat Serapat Rapatnya Ya Itu Sobat Ricky Fernandez Yang Baik Hati Prinsip Membuat Pakan Fermentasi Pasti Sobat Ricky Bisa Praktikan Cari Video Di Saluran Youtube Indomorni Nonton Ulang-ulang Memulai Itu Pasti Sulit Tetapi Kalau Kita Berani Memulai Lama-lama Mencari Gampang Alah Bisa Karena Biasa Mari Berani Memulai Percuma Kita Tiap Hari Nonton Video Tanpa Praktik Hasilnya Tetap Kosong Sampai Kapanpun Sobat Ricky Fernandez Sampai Kati